Rumah tangga pernah retak, sosok Siti Saerah yang dituding paksa keponakan Siti Nurhalizah jadi penyanyi. Nama Siti Saerah tengah jadi perdebatan warganet, terutama mereka yang berasal dari Malaysia. Adik penyanyi Siti Nurhalizah tersebut dituding warganet terlalu memaksakan kehendak sang buah hatinya, Umi Umairah, untuk menjadi penyanyi. Tudingan itu muncul setelah viral video Umi bernyanyi sembari menangis. Lantas, seperti apa reaksi Siti Saerah menanggapi tudingan tersebut? Nama Siti Saerah sebenarnya sudah pernah membuat publik Malaysia heboh. Mengutip Tribun Kaltim.com, wanita yang kini berusia 41 tahun itu tuai kontroversi lantaran melepas hijabnya di tahun 2017. Keputusan itu diambil Siti Saerah setelah dirinya berstatuskan janda dari Saiful Anwar Ahmad Safi. Menurutnya kala itu, keputusan melepas jilbab sudah ia konsultasikan ke keluarga. Dari pernikahan dengan Anwar, Saerah dikaruniai tiga buah hati di mana Umi Umairah merupakan putri sulungnya. Tujuh tahun berlalu, nama Siti Saerah kembali menuai kontroversi. Ia dinilai terlalu memaksakan Umi Umairah menjadi penyanyi. Video Umi Umairah saat latihan vokal berurai air mata viral di media sosial. Banyak yang kasihan dengan Umai, sapaan akrab Umi Umairah. Di kolom komentar, beberapa warganet Malaysia terus mengkritik orang tua Umai. Tidak berdiam diri, Siti Saerah lantas memberikan klarifikasi. Mengutip Tribun Trends.com, ia langsung membantah tuduhan tersebut. Katanya, Umai tak pernah dipaksa sama sekali oleh siapapun. Bahkan keinginannya untuk jadi penyanyi ini adalah kemauannya sendiri. Sebagai seorang ibu, Saerah hanya bisa mendukung dan memberi semangat buat Umai. Dalam postingan tersebut, Saerah membagikan sebagian video anaknya sedang berlatih dengan guru vokal.